Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab, seperti biasa sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya kami akan membecahkan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Yaitu pertanyaan yang pertama datang dari Indra dari Bumi Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya saya ingin bertanya tentang asuransi syariah. Konsepnya begini Buya, misal di dalam asuransi yang saya ikuti ini namanya asuransi unit link produk dari PT ABCDE dengan premi 350 bulan selama 5 tahun dengan uang pertanggungan sebesar 21 juta. Jika terjadi meninggal dunia sebelum umur 74 tahun, dimana disini ada nilai akuisisi dan investasi. Tahun pertama akuisisi 60% investasi 40% Tahun kedua akuisisi 25% investasi 75% Tahun ketiga akuisisi 10% investasi 90% Tahun keempat akuisisi 5% investasi 95% Tahun kelima akuisisi 5% investasi 95% Disini nilai investasi lebih besar dari akuisisinya Lebih condong ke investasi yang baik Dana investasi dikembangkan di beberapa perusahaan minimarket, minuman dan makanan Dengan bagi hasil 4% sampai 20% Jadi tidak bagi hasil yang bisa dibilang naik turun setiap tahunnya Apakah boleh Buya menurut agama Islam? Mohon pencerahannya Buya, terima kasih Masalah asuransi syariah itu begini sederhananya Ada dua model asuransi syariah Gambaran gamblangnya itu sederhana begini Penerapannya nanti pihak asuransi tentu sangat mengerti Gini, ada dua model Dana sehat al-bahjah Kita akan buat asuransi yang syariah Gambarannya begini Ini semua dana sehat al-bahjah Jangan-jangan ada beneran nanti ya Jadi begini Anda sebagai anggota Jadi gini, al-bahjah misalnya Tidak usah pakai PT-PT lain nanti disalahin kita ya PT al-bahjah Misalnya Dan jadi kita membuat begini Asuransi syariah begini Diminta dihimbau untuk bisa bergabung Dalam dana sehat tersebut Maka setiap anggota Setiap anggota itu nanti Yang bergabung dalam anggota komunitas persaudaraan Ini nanti Al-bahjah ini Kalau mereka tertimpa musibah Masuk rumah sakit dan sebagainya Pihak lembaga akan membantu Karena kita adalah saudara Membantu senilai misalnya 30 juta Dalam satu tahun Kalau sakit Kalau tidak sakit ya enggak Jadi dari pihak lembaga Berjanji Selagi engkau adalah anggota Anda akan kami bantu Kalau sakit Misalnya 25 juta Atau satu tahun Kalau tidak sampai Tidak sampai 25 juta Ya Enggak-enggak diambil duitnya Karena Kami hanya sifatnya membantu Dari pihak lembaga Tapi Untuk menjadi anggota Anda harus siap Untuk membantu saudara anda Jadi maksudnya Anda berjanji Saya ingin jadi anggota Gimana untuk jadi anggota Kalau anda menjadi anggota Anda harus siap Tolong menolong Tolong menolong itu adalah Namanya tabarruk Jadi anda Membayar setiap bulan 30 ribu Misalnya Tujuannya apa Untuk membantu saudara Ini yang perlu ditekankan Bahwasannya Setiap bulan Anda merasa membantu Saudara anda Dan bukan niat untuk sakit Selama ini asuransi Adanya adalah niat Sakit Masa asuransi Karena dia pengen sakit Enggak begitu Pengen mati Enggak Ini anda Dibudayakan Dalam diri anda Niat Tabarruk Niat membantu saudaranya Maka anda mendaftar Saya daftar Di PT apa tadi Saya daftar ingin anggota Anda siap Untuk membantu saudara anda Karena anda punya saudara ribuan ini Dan setiap minggu ada yang sakit Siap Anda membayar 30 ribu Per bulan Maka akatnya tabarruk Tapi selain ini Asuransi yang dibuat negara Enggak pakai akat ini Makanya enggak sah Harus akat Saya niat Tabarruk Niat sedekah Niat membantu Saudara saya Subur di hati anda Niat kemuliaan Kapan ada orang sakit Anda merasa Anda membantu dia Dan anda mendapatkan pahalanya Dan anda tidak mengharap Kembalinya Bahkan anda pun tidak Pengen sakit Ada yang pengen sakit Setelah itu Masuk rumah sakit Operasi Enggak ada Nah ini jadi Yang perlu dibangun itu Ini cara pertama adalah Anda membayar Misalnya 30 ribu Misalnya Kemudian setelah itu Anda menjadi anggota Jadi kalau anda sakit Dari pihak lembaga Tadi akan membantu anda Maka akat Dari kita Adalah akat Tabarruk Kita berderma Untuk membantu saudara kita Kalau ini diterapkan Sangat indah Enggak ada orang sakit Bingung Enggak ada orang sakit Bingung Dan anda pun setiap saat Membantu orang sakit Allah Setiap bulan Anda membantu orang sakit Kemudian dana itu Akan dikumpulkan oleh tim Terserah mau dikolah Sepirapa Yang deras dari tim nanti Kalau memang ada Saudara-saudara yang sakit Dia akan membantu Untuk memberi Pelayanan Selesai Itu namanya Asuransi syari Jadi asuransi syari Adalah akatnya Anda adalah tabarruk Dan tabarruk Tidak boleh sepihak Dari anda niat tabarruk Dan dari pihak Yang penyelam Bagelola harus menerima Tabarruk itu sedekah Derma Anda menerima Makanya kita ngusulkan Kalau pemerintah dengar ini Barangkali Yang selama ini Dihebohkan BPJS dan lainnya Coba akatnya dirubah Akat tabarruk Diajari akat yang syari Kalau akatnya syari Kami akan seru semuanya Untuk ikut Tapi karena akatnya Belum dibuat seperti itu Maka kita pun tidak menyeru Dan kita bertahan Tidak menyeru Dengan harapan Akan dirubah Itu akat Nah kalau dirubah Selesai Ini adalah yang pertama Yang kedua adalah Asuransi syariah Tapi di dalamnya Ada investasinya Contohnya begini Anda setiap bulan Membayar 100 ribu Apakah ini adalah Asuransi sekolah Dan sebagainya Anda setiap bulan Membayar 100 ribu Cuma nanti Dari pihak Lembaga Yang menerima uang Anda Itu sudah Membuat kesepakatan Dengan Anda 70 ribu Adalah Untuk investasinya Yang akan dikembangkan Dan Anda mendapatkan Bagi hasil nanti 30 ribu Adalah tabarruk Anda ingin membantu Saudara Anda Apakah itu sekolah Atau kematian Terserah Dana untuk apa itu Nanti terserah Baik Jadi Anda membayar 100 ribu misalnya Per bulan Cuma disini Ada dua transaksi Yang pertama adalah Transaksi tabarruk Anda sengaja Anda sudah tahu 30 ribu Saya berikan kepada Lembaga Untuk membantu Saudara grup Ini Jika ada masalah Atau untuk Biaya sekolah Karena ini Asuransi sekolah Baru setelah itu 70 Ini gambar 70 Masalah Pembagiannya terserah 70 ribunya Adalah investasi Uang Anda Dan dalam tempoh tertentu Mungkin investasi sekolah Waktu anak Anda umur berapa Nanti bisa Anda ambil Apa anak Anda ambil 70 ribu kali Berapa petahun Anda membayarnya Loh kok ada lebihnya Karena Anda sudah akan Dari 70 ribu itu Anda investasikan Ke lembaga tersebut Untuk dikembangkan Diputar dalam bisnis Makanya 70 ribunya ini Akan berkembang Akan diputar Karena perusahaan Nah Kemudian yang terakhir Ini yang harus dibahas dalam hal ini Perusahaan yang Anda Berinvestasi ke tempat tersebut Maka harus benar-benar Perusahaan yang halal Tak tahu saja pabrik munuman keras Kan kacau nanti Tidak benar Jadi Setelah Anda ini Makanya Jangan Anda masuk asuransi Yang katanya syarih Jika Anda punya gambaran Digunakan untuk jual beli apa Itu Jadi tidak cukup Sampai Tidak cukup Hanya 30% adalah tabarok Sedekah saya Untuk saudara saya Saya tidak mengharap ini Kemudian 70% adalah investasi Memang dari sini Kelihatan sudah jelas Oke Tapi tidak sampai di sini Investasinya di mana Perusahaan yang halal Halal pun adalah Milik orang musuhi kita Tidak boleh ikut-ikutan Awas Produk apa itu Produk siapa itu Produk apa itu Oh produknya halal Milik siapa itu Kalau untuk merangai Islam Jangan ikut-ikutan Kayaknya Al-Bajah Harum buat asuransi sendiri Mau ikut Nolong saudaranya Tapi jangan sakit Niat tidak sakit Kayaknya harus buat Seperti itu Baik ya Jadi seperti itu Jadi dari pertanyaan tersebut Sejarah dohirnya Sudah jelas Jadi ada pembagian Investasi Ada pembagian Tabaroknya tadi Harus begitu Kalau tidak begitu Tidak sah Tabarok adalah sedekah Yang diberikan Terus berapa persen Pokoknya saya bersedekah Berderma 20% Oke 80% adalah Tabarok Investasi Dan itu akan diputar Kemudian setelah diputar Ini adalah Tempat memutar uang Harus tempat yang halal Kemudian pembagian hasilnya Itulah bagi hasil Bagi hasilnya adalah Terserah berapa persen Sesuai dengan perjanjiannya Dan itu adalah sah Perjanjian dari Bagi berapa persen Dari hasilnya Bukan atas dasar modal Tidak Itulah nanti asuransi yang sah Dan kami lihat Beberapa aturan asuransi Sudah memenuhi syarat Seperti ini Yang gelap Yang tidak tahu adalah Yang selama ini ada Beberapa asuransi Yang datang kepada kami Sudah benar caranya Cuma yang tidak tahu adalah Mau diinvestikan ke apa Nanti disitu Diputar di apa Itu yang kita tidak tahu Jangan-jangan itu tadi Investasi kepada Perusahaan-perusahaan Yang mengusuhi Islam Rugi dong kita Perusahaan-perusahaan Yang mengusuhi agama Nabi Muhammad Rugi kita Atau perusahaan yang haram Maka tolong Kalau Anda ingin Ikut asuransi Yang katanya syari Paling tidak Anda harus tahu Diinvestasikan Dimanakah Harta tersebut Pertama Asuransi Anda adalah Tabaruk Anda selesai Berapa persen Selebihnya adalah Untuk investasi Investasinya itu seperti apa Halal-halanya Anda harus peduli Dalam urusan ini Jangan sampai Anda Menjadi orang yang tidak peduli Khawatir kita mendukung Musuh-musuh kita Tanpa kita sadari Pada akhirnya kita Yang dihancurkan Wallahuaklam bisawab Terima kasih telah menonton!